Intro Syahrini dikira tiru lunamaya gegara rumpur hotel mewah Intro Syahrini sempat dicibir sebagai lunamaya wannabe Setelah pamer rumpur ke hotel mewah di Tokyo Bak menanggapi jiberan hater Syahrini justru mengunggah pesan bijak soal ajakan berbuat baik Syahrini agaknya tak bisa dipisahkan dari haters Semenjak menikahi Reino Barak Ex kekasih lunamaya Syahrini justru Kian dimusui banyak pihak Hal serupa juga terjadi ketika Syahrini pamer rumpur di hotel mewah Ia berkunjung ke Bulgari Suite di Tokyo Dan pamer kemewahan ruangan di hotel berkelas internasional tersebut Syahrini pun tampak terkesima saat melihat ruangan yang super luas di hotel Bulgari tersebut So pretty katanya Syahrini pamer rumpur ke hotel kelas dunia Sayangnya haters makin bereaksi sinis Syahrini malah dikira meniru lunamaya yang sebelumnya sempat diduga berkunjung ke hotel sejenis Budhe nih beneran pengen jadi lunawan nabi ya Kemarin kan pas Moon ke Jepang diajakin tuh sama temennya ke Bulgari Hotel Terus Moon bilang kapan-kapan pengen nginep disitu Eh lah kok sekarang Budhe ikut-ikutan juga Budhe-Budhe kata haters dia akut gosip Dia pengen miru Moon waktu sama Max di-endorse sama Hotel Luxury Ujar Neter Ahaha iya betul Entar kalau dia naik kereta yang kayak Luna juga Fix Budhe Lata Sindir Neter Alih-alih marah Syahrini masih mengungkap reaksi Adam Ia justru membagikan nasihat bijak Bahwa ingin mengajak semua orang untuk bersikap baik Bersikap lah baik tak ada perkejualian demikian unggan Syahrini Hidup bukanlah tentang banyaknya palsan surut yang kamu alami Tapi bagaimana kamu menghadapi hal itu Masih terkait Syahrini Ia sebelumnya sudah menegaskan tak pernah merebut Reino dari Luna Tak cuma itu Syahrini merasa miris karena terus diselah-selahkan oleh netizen Kalau bicara soal itu saya semua sekali tidak merasa teman makan teman Makanya satu tahun menikah dengan Reino tidak pernah menggubris apapun Kata Syahrini Karena tidak merasa merebut atau diistilahkan itu teman makan teman Tetapi lahirnya akun haters ini setelah ada install stories Luna Maya saat itu Saya dihabiskan di situ, dilecehkan, difitnah, dihina setiap harinya Yang diposting saya dan suami Saya dan suami keluarga juga Akun-akun itu fans berat dari dia Fanbase saya juga pernah ingatkan tolong fanbase-nya jangan brutal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!